Intro Percepatan vaksinasi di Labuhan Batu Raya, Kapolda, Sumatera Utara turun langsung meninjau vaksinasi yang diselenggarakan TNI Polri dan juga Pemkap Labuhan Batu Raya. Hal ini guna mempercepat target 70% vaksinasi sebelum akhir tahun. Kunjungan Kapoldasu di wilayah hukum Polres Labuhan Batu Raya meliputi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara. Dalam kunjungannya vaksinasi di Mapolres Labuhan Batu, Jenderal Polisi Bintang 2 tersebut menyapa dan berdialog dengan beberapa warga yang sudah menerima suntikan vaksin dosis pertama jenis Sinovac di halaman Mapolres Labuhan Batu pada Rabu Petang. Kapoldasu Irjen Pol RS Pancaputra Siman Juntak mengatakan kedatangannya untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi dan juga memberikan dorongan motivasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan personel Polres Tabuhan Batu yang sedang berupaya melakukan percepatan vaksin COVID-19. Kesehatan ke wilayah Labuhan Batu ini untuk melihat percepatan pelaksanaan vaksinasi. Ya teman-teman sekalian, kenapa 70 persen target kita harus tercapai di akhir tahun ini. Kalau kita 70 persen sebagaimana yang diamanatkan pemerintah sudah mencapai, kita akan siap masuk pada vaksinasi ketiga termasuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun. Nah ini harus kita selesaikan hutang-hutang ini dan memunculkan hak imunitas masyarakat di akhir tahun, khususnya menghadapi Natal dan Tahun Baru. Yang tentu kita tahu kegiatan masyarakat akan meningkat. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tempung Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!